Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Ibu tak hadiri acara pernikahan Pengantin pria akhirnya tahu alasannya Langsung ceraikan istrinya Media sosial selalu menjadi wadah yang tepat Bagi sebagian orang Untuk membagikan kisah hidupnya Dimana dari kisah-kisah itulah Banyak pembelajaran penting Yang bisa kita peroleh Seperti kisah orang tua Dan anak ini Misalnya Yang dilansir dari Epoch Teams Dijamin Akan memberikan pengalaman penting Tentang arti kehidupan Khususnya bagi seorang anak Berikut kisahnya Bisa dibaca di bawah ini Ibu dan anak ini Hanya tinggal berdua di desa Sang ibu berjuang keras Membesarkan anaknya hingga dewasa Anaknya selama ini Tidak mengecewakan ibunya Putra si ibu ini Sebut saja Namanya Bima Putra Yang sudah bekerja di kota Dan punya seorang calon istri Yang tampak baik Namun terjadi sesuatu yang tak terduga Pada hari pernikahannya Sejak kecil Bima hidup dalam kemiskinan Bersama ibunya di desa Saat Bima berusia 3 tahun Ayahnya yang bekerja di luar daerah Tidak pernah kembali lagi Meninggalkan mereka berdua di desa Demi membesarkan dirinya Sang ibu bekerja keras Menopang keluarga ini Demi Bima Sang ibu sering membantu warga sekitar Mencuci pakaian Membacak sawah Bekerja serabutan apa saja Selama bisa menghasilkan uang Namun Yang namanya desa Mana bisa menghasilkan uang yang banyak Tapi Ibu Bima tidak mengaluh Ia hanya tahu kerja Kerja dan kerja Dengan harapan Bima Putranya bisa kuliah Dan terlepas dari belanggu kemiskinan Seperti harapan sang ibu Bima tidak mengecewakannya Ia berhasil lulus Dan diterima di sebuah universitas Bahkan Mendapatkan beasiswa Setelah lulus Bima pun bekerja Dan tinggal di kota Penduduk desa sangat kagum dengan Bima Akhirnya Dia berhasil menaklukkan kerasnya hidup di desa Dan sudah bisa berbakti pada ibunya Yang telah membesarkannya Dengan susah payah selama ini Karena kinerja Bima Yang mengagumkan Sehingga dalam waktu relatif singkat Mendapat perhatian dari pimpinan perusahaan Gajinya meningkat Dan jabatannya juga dinaikkan Banyak gadis-gadis kantor yang diam-diam Naksir kepadanya Dia pun akhirnya pacaran Dengan salah satu rekan kerjanya Sebut saja Namanya Sinta Pada suatu hari Sambil mengajak Sinta Bima pulang ke kampung halaman Menjenguk ibunya Kepulangan Bima Kali ini bermaksud Menjemput ibunya Tinggal bersamanya di kota Sementara ia sendiri Juga ingin secepatnya menikah Melihat Bima putranya Telah sukses Dan calon menantunya Juga kelihatan baik Terlintas dalam benak Sang ibu Kepahitan hidupnya Akan segera berakhir Dan ia pun terhibur senang Dengan keberhasilan anaknya Yang sangat berbakti itu Bima ngobrol panjang lebar Bersama teman-temannya di desa Sementara Sinta Calang istrinya Berbincang-bincang Dengan ibunya Sorenya Bima melihat ada bekas tangisan Di mata ibunya Dan sebagai anak yang sangat Menyayangi ibunya Ia pun bertanya Pada sang ibu Ibu Bima mengatakan Kalau ia tidak jadi pergi Bersamanya ke kota Dengan alasan Ia sudah terbiasa Dengan suasana desa Singkat cerita Upacara pernikahan Bima pun diselenggarakan Sesuai dengan rencana Satu-satunya Yang disayangkan Bima adalah Ibu tercintanya Tidak bisa menghadiri Hari yang spesial itu Ibunya bersikeras Tidak datang Meski Bima sudah berusaha Membucuknya Tentu saja Hal itu membuat Bima bingung Ia merasa Ada sesuatu Yang tidak beres Lalu Ia menarik teman Akrab Sinta Dan membawanya Ke sudut ruangan Menurut cerita temannya Sinta Ternyata Ketika itu Sinta memberi uang Pada ibu Bima Dan berpesan padanya Untuk tidak di kota Mengganggu kehidupan mereka Juga tak ingin Ibu Bima Membuat malu Dalam upacara Pernikahannya Meski ibu Bima Tidak dibujuk dengan berbagai cara Ternyata semua ini Gara-gara kamu Dan asal tahu saja ya Tidak masalah bagiku Tidak punya segalanya Kecuali ibuku Istri bisa aku cari lagi Tapi ibu Hanya satu Pungkapnya Usai mengatakan itu Bima langsung melepaskan Aksesoris pengantinnya Dan mengatakan dengan degas Kita batalkan pernikahan ini Bima pergi meninggalkan Panggung pernikahan Tamu hadirin yang melihat Suasana itu pun Hanya bisa melongo Bima pun langsung pulang ke desa Menjemput ibunya Dan minta maaf pada ibunya Karena tidak Mempertimbangkan dengan baik Bobot Bebet Bibit istrinya Di balik kesuksesan Seseorang pria Pasti ada sesosok wanita Yang diam-diam berkorban Untuknya Dan sosok orang ini Acap kali adalah Ibunya Saat sudah sukses Dan berjaya Harap Jangan melupakan ibu Yang telah melahirkan Dan membesarkanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax